Intro Bendol, begitulah sapaan yang kerap didengungkan untuk menyebut pelatih satu ini. Dari sekian turut taktik tanah air, pria asal Manado ini tentu menjadi salah satu yang terbaik. Setelah tak terdengar kabarnya, kini Benidolo datang dengan kabar memprihatinkan. Pria kelahiran Manado yang dulu dikenal bertubuh gempal itu kini tampak kurus. Perubahan tubuh itu tak lepas dari sakit yang diderita Benidolo. Benidolo atau Bendol, begitu nama populernya, lahir di Manado, Sulawesi Utara, 22 September 1950, merupakan salah satu pelatih jempolan yang pernah melatih beberapa klub besar tanah air. Benidolo terkenal akan piawe dalam menahkodai klub-klub di Indonesia. Ia kerap mengorbitkan pemain muda. Kemampuan Bendol dalam mengolah sebuah tim memang patut diacungi jempol. Tercatat, selama ia terjun di dunia kepelatihan, pria berusia 70 tahun ini mampu menciptakan rekor dengan menjadi nahkoda tim yang sukses rangkuh trofi bersama klub dan timnas. Berkat tangan dingin Bendol, beberapa klub besar Indonesia selalu sukses meraih gelar terbaik di kancah persepak bolaan tanah air. Nama Benidolo sebagai pelatih melambung ketika mengantarkan Arema Malang menjuarai Divisi 1 pada 2004. Promosi ke Divisi Utama, Bendol sukses mengantarkan tim kebanggaan warga Malang itu juara Kopaji Samsu 2 tahun beruntun. Arema Malang berhasil juara Kopaji Samsu pada musim 2005 dan 2006. Sebelum itu, Bendol juga sukses mengantarkan Pelita Jaya menjadi juara Galatama musim 1988-1989-1990-1991 dan 1993-1994 dan menjadikan Persita Tanggarang sebagai tim yang disegani di Liga Indonesia. Tidak hanya juara, Pelita Jaya juga menjadi kesebelasan terlama yang dibela Bendol di percaturan sepak bola Indonesia. Dimulai pada 1987 dan diakhirnya pada tahun 1994. Pria pemilik nama lahir, Benny Selvianus Dolo itu juga dipercaya menangani sekuat timnas Indonesia. Bendol melatih timnas senior Indonesia dua periode, yakni pada 2000-2001 dan 2008-2010. Ketika menungkangi tim merah putih, Bendol mendapatkan gelar biala kemerdekaan pada 2008 dan antarkan Garuda menembus babak semifinal AFF di tahun yang sama. Usai melatih timnas, Bendol lalu memilih melatih tim Ibu Kota Persija Jakarta hingga terakhir tercatat sebagai pelatih kepala Sriwijaya FC. Sebagai seorang pelatih dengan catatan-catatan gemilang, Benny Dolo juga sempat masuk jurutak nasional yang berbanderun mahal. Dilansir detik.com, kabarnya Um Bendol sempat menerima bayaran sampai mencapai angka 900 juta. Kini, setelah tak melatih klub besar lagi, kabarnya Benny Dolo seperti menghilang di telan bumi. Publik seolah melupakan jasa-jasa Benny Dolo dikancah sepak bola nasional. Akan tetapi, pada Agustus 2018 yang lalu, Benny Dolo dikabarkan oleh Wakil Ketua Umum PSSI 2015 hingga panjaitan lewat akun media sosial Twitter pribadinya tengah mengalami sakit. Hingga mengajak publik sepak bola nasional untuk mendoakan Benny Dolo agar cepat sembuh dan bisa kembali ke kursi kepelatihan klub sepak bola. Kabar tersebut diperkuat oleh CEO PSS Leman Viola Kurniawati yang langsung menjenguk Benny Dolo ke kediamannya. Ketika mengetahui sang pelatih kawakan itu tengah sakit. Banyak gabar yang menyebutkan kalau Benny Dolo mengalami sakit kanker khusus. Sebab, yang tadinya badannya kemuk kini mengalami penyusutan. Benny Dolo mengaku kalau dalam beberapa waktu belakangan ini ia rutin untuk melakukan kemoterapi. Hasilnya, kondisi Benny Dolo semakin membaik. Ia menambahkan, kata dokter kalau sudah sken dan tak ada kankernya lagi. Namun, Benny Dolo diminta untuk terus melakukan kontrol setiap 6 bulan sekali. Selama masa pemulihan, Benny Dolo mengungkapkan kalau ia tak bisa lepas dari dunia sepak bola. Bahkan, setiap pertandingan ia selalu menonton. Baik pertandingan sepak bola internasional maupun nasional hingga Piala Dunia 2018 yang lalu. Tak luput dari pantauan pelatih yang kini berusia 70 tahun tersebut. Di sisi lain, Pek Kanan Persija Jakarta Ismet Sofyan mengaku kalau dirinya sangat menghormati Benny Dolo. Sebab, karirnya melesat berkat arahan Benny Dolo. Wajangan yang diingat Ismet adalah ia diminta Benny Dolo untuk menjadi pemain sepak bola yang lurus saja. Serta tidak perlu menyimpang dan itu masih dipegang teguh olehnya. Selain Ismet, tentu saja ada anak emas bendol. Siapa lagi kalau bukan Firman Utina. Di setiap klub yang dilatih Benny Dolo, hampir selalu ada nama Firman Utina dalam jajaran pemain. Bahkan saking dekatnya, Firman Utina rela melepas pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil atau PNS untuk bergabung dengan klub besutan Benny Dolo. Itu juga saya sudah menikah, sudah punya anak satu, saya harus memilih PNS atau karir sepak bola. Ketika saya ngobrol dengan istri, saya sadar bahwa tujuan saya merantau adalah untuk bermain sepak bola, bukan menjadi PNS. Arama FC, yang mengetahui mantan pelatihnya mengalami sakit, langsung memanjatkan doa agar Benny Dolo bisa segera sembuh dari penyakit yang dialami. Sosok umbedol tidak akan bisa dilupakan oleh publik malang raya. Semoga beliau segera diberi kesembuhan. Bahkan, demi memberikan keringanan pada Benny Dolo sempat tercetus untuk membuat laga amal. Mantan pemain Arama, Claudio DeJesus siap ambil bagian dari laga ini. Meski begitu, laga amal tersebut masih belum diketahui apakah telah terlaksana atau belum. Namun, publik banyak yang mendoakan kesembuhan Benny Dolo dari jauh. Semoga lekas sembuh, umbedol. Terima kasih telah menonton!